assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dengan apapun terberada dan kapanpun kalian nonton video semoga kalian dapatkan kalian saja kali ini kita gak main game dulu ya gua mau menjelaskan aja pertanyaan-pertanyaan kalian tentang bang kok gamenya masih ada sih bukannya gamenya ditutup bukannya udah nggak ngasih main lagi ya kok bisa ada sih cara gimana ini duduk ini bayar panggah ya berarti gimana Bang di megasus kok ada dan siang cipu oke kayaknya mau menjelaskan gimana cara bermain apa main game kurset mana ini pertama-tama kalian harus download dulu aplikasi bawahnya aplikasi bawahnya namanya steam mungkin orang udah ngerti lah steamnya ya udah bisa dicari di Google sendiri steam atau bisa ke wordnya langsung nanti keteru di deskripsi linknya bisa kalian cek sendiri lalu setelah kalian sudah berada di website steam kalian klik install steam di kanan atas semuanya dan kalian install ini kalian download ya cuma beberapa MB aja kok setelah kalian install nanti akan ada loading beberapa loading kan loadingnya kalau nggak salah tentang update-update steam gitu ya mau makan waktu dan makan makinat nah kalian tinggal tunggu aja lah setelah setelah hasinya selesai kalian install apa namanya kalian apa kalian masukin akun kalian kalau kalian punya akun khususnya kain bagusnya ya selagi nunggu setelah selesai klik login ini sekitar ganti untuk interval 7-10 kali nunggu setelahnya擠ard sehingga lagi nunggu setelahnya registrasi normal juga sudah mungkin nanti ini ngepaksinya dan kalian bisa termasuk listah benar bisa ke Store ke sini yang berit nah kembali ke sini setelah itu kalian klik di sini di pencarian yaitu konses terakhir nge-strike nexam studio ini gamenya gratis ya nggak bayar-bayar sama sekalipun kain download tinggal download bukan tinggal klik play the game nanti kita kalian akan di apa mendownload otomatis di tab download selalu tahun itu selesai kalian bisa main game kita tunggu ini tampilan wah butuh es pocoy oke tampilan awal seperti biasa ya mungkin di juice ID sama seperti ini gitu kan dan pertama kali ini ini untuk studio tampilan itu studio klik lebih dulu ya ya untuk awal tampilannya seperti ini ada recommend mode quick start game lobby studio dan mode baru di sini ya teman lalu gue akan bahas Hai fitur-fitur yang baru ya video-fitur yang enggak ada di CES yang sebelumnya bisa kalian cari tahu sendiri bisa mencoba sendiri cobain fitur apa aja sih yang beda sama CSNS ini ketemu amat CSOID pertama dari sini bisa kalian lihat tidak ada tab friend list ya hanya ada lebih members dan friend members ya seperti biasa ini atau friend atau friend pasti akan dikirim ke sini ya terus band list kalian kan sini banyak banget gila ah terus kita masuk ke sini dua combination apa sih kalian tahu recommendation mungkin berapa dari kalian udah tahu ya atau mungkin orang yang nggak lama ngemar ya jadi enggak tahu nah seperti biasa nih map map mode yang sering banget dimaininnya yang bisa dibilang yang lagi banyak dibanding sama orang gitu loh nih jadi kalian nggak usah capek-capek nyari ROM gitu gitu ya kan tinggal jalan tinggal masuk ke rumahnya segitu terus itu klik start ya tentu kan dan harus tanpa harus masuk kalau bikin tinggal pencet aja ya sama jamin hero setengah cari aja sama kayak tadi sih di di apa ini adalah recommendation mode mode rekomendasi studio itulah ngelalu buka orang like banget males sama kita masuk lebih nah disini tampilannya bahwa biasa gitu kan ya cuman ada judul Roman mode map 5 player tim gitu kan sama status bermain gitu kan nih hijau baru mulai gua bu udah main lama udah main lama merah udah pertengahan jalan nah yang beda ya disini adalah eh room server pasin sebutannya ya terukannya lu kalau mau bermain room jendron orang lu tuh nggak bisa asal masuk men harus perhatiin gitu loh nih ke sinyal pinnya itu harus perhatiin ini hijau tandanya itu ya warnanya warna-warnanya hijau punya itu apa yang jelas-jelas yang jelas ini tuh tandanya lu berarti server lagi jokan di apa namanya dimana lu bermain ke misalkan lu main di Amerika gitu kan nanti penyanyi akan berbeda lagi yang jelas Indonesia lo kan main di server Singapura 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 Asia lo nanti akan tampilnya seperti ini akan warna hijau atau desain SG nantainya bingo pasti dalam game itu normal aja standar di bawahnya kalau untuk naitu apa ya gua gua lupa enak apa kalau apa TR Turki kalau enak itu kalau nggak salah tingkat pingnya itu 300-400 ya Turki juga gitu sama 300-400 ru itu Rusia Rusia itu kalau buat orang Asia orang Indonesia itu tingkat pingnya yaitu 200-300 tapi lebih dominan 200-300 kecuali luang lain terus ada mananya enak EU-an Europe kalau euro mirip sama Rusia gitu loh cuman bedanya dia ada apa namanya agak naik turun ya siapa sih gitu jadi pingnya ya sama 200-300 juga ya bisa kalian cari-cari sendiri lah puls tampilan rumenya itu ya nggak ada yang beda lah ya sama gitu lah kita masuk ke sini tampilan seperti biasa lah ya di sini ada moda baru-moda baru yang akhirnya ada di di CSNS Aduh ngalaikan kalian gua bilang kalau buka studio malaik kita tunggu oke kita kelas ya mudah kayak gini aja nggak ada yang berubah gitu kan paling tambahan map doang ya kan ini moda baru bisa kalian coba sendiri atau bisa kalian lihat di video-video gua yang sebelumnya tapi ada satu perbedaan di mode skenario ini yaitu ada map baru keep forest dimana ya bisa lu sendiri lah di video gua yang sebelumnya dan ada perubahan kesulitan di skenario ini saya lihat di sini terakhir kalau di CSOID itu normal hard 1 sampai hard 9 kalau ini paling tinggi itu adalah hell ya nggak jauh beda lah sama hard 9 paling bedanya ketebalan zombie gitu loh attack zombie atau ketebalan yang luang dinding gitu dinding merah terus ada kesulitan baru di dalam skenario ini yaitu kesulitan Inverno yang mana kesulitan Inverno ini hanya baraku untuk beberapa map yang baru bisa di upload gitu yang digunain di map itu kemudian kita lanjut ke yang part lain yaitu di pastrikasi saat biasa di shop disini bisa kalian hanya ada 4 tab ini ya sebenarnya ada lima yaitu sama tab weapon tapi weapon di atur semesta kenapa nah rekomendasi itu tab yang direkomendasiin banget sama pihak nexon buat dibeli gitu atau yang yang sesuai dengan event gitu ini iklan biasalah promosi terus ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa nanti gua di sini satu satu klik kita lanjut ke tab class character disini bisa kalian bisa beli karakter dengan cash sebelum kita lanjut sistem uang virtual yang ada di CSNS ini berupa Steam Wallet bukan cash yang ada di CSOID ya yang lu beli di apa buat lu beli di misalkan di toko online terus kalian masukin ke dompet akun aku dompet akun kalian gitu terus kita baru di game ke game kalian enggak kalau enggak caranya kalian eh beli dulu dan top up Steam apa Steam Wallet kalian di akun online gitu kan terus pakai email kalian akhirnya biasanya besi yang biasanya kalau kalian beli toko online nanti kalian akan dikirim kode berupa Steam Walletnya yang berisi Steam Wallet nantinya akan kalian isi di sini oh iya maaf klik logout setelah kalian terima gitu itu nanti kan eh kayak klik kredemastim gift card atau wallet code ini kode yang tadi kalian isi kalian masuknya dengan klik kodring nanti akan keluar notifikasi bawah simulat yang sudah masuk harus juga kelihatan perubahannya biasanya kan karena awal apa awal-awal bikin itu kan minyak-minyaknya no nanti kalau stimulus kalian gak ada ya kayak dengan beli aja gitu apa yang mau kalian beli gitu sesuai dengan harga ini ya kalau kalian beli cuma Rp10.000 ya kalian nggak bisa beli paling-paling bisa beli yang dibawah Rp10.000 atau harga Rp10.000 lalu kita lanjut ke tepres di sini untuk kategori permanen kategori permanen atau ya apanya apa ya begitu lah nah sangat tinggi ya oke suka lihat sendiri ini kalau yang bentuknya kayak gini masih gini berkulisannya IDR itu berarti nih kalian belum pakai kines atau Steam Wallet kalian bisa meletupain ya gitulah isinya lah ya terus di item ya karakter gue ganti sewebat terus di item disini ya kalian ada dekoder seperti biasanya ya isinya adalah segitu senyata yang jika kalian bukan isinya sampah ya kan tidak bisa mendapatkan senyata permainan mudah senyata yang bagus yang mudah dulu ini aku ada item premium host yaitu fitur kick player tanpa harus voting di dalam game dan khususannya roomhouse gitu roomhouse yang menjalankan permainan itu yang dari lobby yang dari lobby game yang tadi gitu lah terus start game yaitu orang promos itu bisa kick player gitu sesuka mereka bahkan baru mulai aja udah bisa kick player gitu ya bisa kalian coba sendirilah harga itu Rp23.000 ini sini Rp3.957 tapi ya Rp24.000 ya kita siapin uangnya yang kedua adalah millage double back yaitu transfer millage biasa kan orang-orang transfer millage di auksion gini kan kayak pakai senjata kecil terus harganya tinggi banget buat transfer ya kan kalau jaman CSOID begitu tapi akhir-akhir kayaknya udah nggak diberlakukan ya mungkin fitur ini diciptakan karena antisipasi ya kayak gitulah jalankan banyak kejadian kayak transfer millage sama senjata terus ketikung rugi gede gitu banget saya kira banyak ngerisain terus paris video atau bisa juga sih kenapa ke-2 adalah weapon paket paket senjata gitu nggak bisa kalian gunanya bagi kalian yang punya senjata jenman plus 6 plus 3 plus 9 kalian bisa beli senjata ini beli boxingnya gitu ini itu boxingnya berisi senjata yang biang transidensi ya hai 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 iya tersebut transidensi transidensi itu yang kelas emas juga yang kayak gini nih kayak gini nih punya kelas mas semua nih gue niputi kelas mas kelas kuning Oh ini ada plus 3 plus 9 kalau dipikir-pikir ya dibandingkan sama CSID ada yang beda gitu bedanya pH bedanya di sini meni di plus 9 ini nih fitur baru baru di SNS ya gimana plus 9 hanya khusus untuk berapa senjata sedangkan pas 6 dan pas 3 ya sesuai senjata yang ada waktu di CSNS gitu kayak Magnum Drill Red Dragon Cannon gitu kan pas Morgan dan lainnya keduanya adalah slot-slot exploration yang di sini lah ya eh gua belum mau ngejelasin ya eksplorasi ini udah pembulu sih udah belum eh ya kita segera sini bersih kayak eksplorasi eksplorasi tempat eksplorasi tempat eksplorasi tempat ya cuma minta bodoh sih eksplorasi tempat dan pakai karakter kemana karakter bisa mencet pakai karakter sendiri gitu buat mencet karakter sendiri gitu ya kayak gini gitu ya kan tuh tuh makai kostum atau pakai item item Hai terus nih fungsinya betapa gitu nah semuanya senyata musyai gitu fungsinya tempatnya ke logoku doang gitu loh kalau misalkan ini kan eksplorasi bisa gagal bisa sukses gitu bahkan bisa hingga brand cuma setengah jalan gitu loh enggak tahu legal atau enggak tahu sukses gitu Hai biasanya kalau sukses sudah akan dapat beberapa senjata-senjata yang ingin seharian tempat permanen random apa aja bahkan bisa item terus hadiah lainnya lu bisa dapat item-item skenario gitu yang kayak gini nih 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 bisa kayak sendiri nanti kalau kalian mencobainnya ini yang sosok tadi tuh yang ini loh ya terus lanjutnya ya spray kayak biasa gitu dong ini kan buat ini apa namanya yang misalnya truyang weekly-weekly weekly-weekly gitu kan saya masih berguna cara gunanya ya bisa kalian sebut nanti lah ya tapi gue jelasin ini disukainya gitu itu orang yang berbeda ya ini juga gitu orang yang berbeda muda balik cekannya ini ini itu dari si temi item-item skenario yang kayak gini ya Hai terus kayak gitu itu terus ini ya seperti biasa lah ya studio itu dan CS ID udah gua udah agak lupa orang-orang lupa karena udah keselan main Hai setelah itu kita buat ke inventory seperti biasa karena perubahan kertori hanya berisi untuk item-item yang bisa dapet 300.000 yang kok kan seperti ini terakhir kalau nggak ada 3-32 nah disini ada yang beda sama sistem-system enchant senjata yang pertama ada beberapa senjata yang bisa dienchant contohnya Oh cewek ini sendiri tuh samper killer 90 terus school dan macem-macem yang bisa kalian lihat sendiri nantinya terus yang kedua kalian buat ngeenchant senjata ini nggak perlu pakai material sendiri material enchant senjata dia sendiri misalkan kayak lu beli senjata ini sampai lapan kali itu supaya dikompos baru kan dapet materialnya dan penggunaan senjata karena gitu kan dan juga kan bicara itu kan mahal-mahal misalkan lo mau beli redagentennya lo plus nemen bukan tuh mahal buat redagentennya terakhir itu harganya bisa sampai 24 ribuan tapi kalau 6 ya kali tiga kalian namanya gitu 20 ribu kali nunggu ntar kemalen karena sistem digantikan dimana lu bisa ngecen senjata senjata apapun pakai senjata lainnya gitu misalkan ya lu bisa bisa pakai senjata nya yang di enchant menurut langkai begini gini bentar di jualan senjata lainnya yang nggak di enchant gitu gini misalkan bisa ada beberapa senjata yang nggak bisa terlalu lanjut kayak senjata epic gitu loh senjata-senjata langkai lainnya ya ya yang bisa dicoba sendiri lalu ekspedisi sendirinya dan kita ada apa apa penempatan partis beberapa senjata yang bisa dipakai in part senjata yang bisa dipakai in part itu ada logonya di sebelah nama mereka disini juga ada seperti gini di eventur kalian ya nah disini bisa kalian lihat bebas kombinasi mengapa kalian coba-cobain aja kalau kalian mau tanya kombinasi-kombinasi yang yang bagus bersebut berapa senjata tanya di kolom komentar ya buat tanya-tanya disini ada penggambungan part yang mana kalian bisa dapetin part level di disana harus mendapatkannya mati-matian kekaya beli dimiliki option atau dapetin dari game gitu rewardnya sekarang kita bisa dapatnya dengannya mengecen part jesua dengan level misalnya ketiga ini tempatan kita punya tuh tiga 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 menghabiskan menghabiskan dni udah HD Hai bisa ngelagungin sampai lima doang tentunya tentunya di dalam gajah part ini terdapat kesialan contohnya seperti ini yang paling ngesok ini yang paling ngesok gajah paling ngesok ya kita bisa kalian coba sendiri ini paint penempatan skin bisa kalian coba sendiri ini kalau di CSO ID ini namanya decompose ya kalian udah setahulah sendiri fitur gimana disini di setelah ini ada mission setelah attack nah ada yang beda sama mission kali ini yaitu gimana misi misi-misi yang ada dalam game ini dikhususkan untuk session pass kan sebelumnya kan berakhir gitu nih daily terus ada attack medal ada attack achievement yang didapat dari main skenario gitu kan gitu nggak ada skenario bisa di mobil lainnya gitu juga yang mendukung terus lanjut eh misinya hadwison season pass dan baru muncul itu di season berapa ya gua gua lupa mungkin di season pertama udah muncul ya gua udah gua lupa udah gua lupa udah lama banget ya gua bisa kalau misalkan saya menghitung tersebut terakhir ya waktu sesen pasti tiga bulannya gua gitu eh sambil ketiga semuanya disini terbiasa gitu kan nah ini benek sedih bukan semuanya semuanya nombornya dari tab frame nya itu adalah family storage gimana di firmware terkini kan dia bisa merasakan jatah harian lo yang gak kepake gitu kan sebenernya kayak gini nih nih gua ada 960 hari gak kepake gitu kan ah daripada gak kepake kan taruh sini aja gitu kan siapa tau ada yang mau pake gitu kan seorang udah gak bisa ataupun apa bisa ambil kita info game store seperti biasa ada ranking top 4 gitu kan senyata yang dipake aja mode apa senyata yang dipake apa aja gitu kan di mod-mod yang dipangin banyak orang gitu kan nih statistik lu main zombie mode gitu kan ini original ya lo tau sendiri original tuh buat apa namanya ngebentuk angka-angka yang disini tuh dapetnya dari mana gitu nih terus NC klopedia gitu ada senjata yang 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 pengen lo tau gitu kayak begini gitu bisa lu sendiri kan misalkan lu kepo lu ngepunyai sekitar ini deh kan wah aduh status tiki gimana sih kok perasaan main sakit banget gitu nggak bisa lu sendiri kasih gimana terus biasanya kan disini ada ada apa namanya ada ranking ya sekarang sistem ranking udah berbeda gitu kan bisa ranking kan ya kayak biasa gitu kan kerja-kerja ropon yang ada per minggu ganti gitu kan atau perbulan sekarang berbeda makin udah pindah kesini atau gebar jemputnya option tidak ada yang terbuat berbeda berubah dari jenis biasa tombol X juga seperti ini Oh iya sekarang yang berbeda mampu ikan karena ada batasan 300x 2000 level sekarang dari level 1 sampai level 2000 itu jarak exping itu experience itu itu standar normal gitu cuma Rp50.000 gitu loh kok dikit banget tapi jujur Rp50.000 ini susah banget asli ya bisa lu coba sendiri gimana lah ya apalagi buat player-player baru yang level 1 2 sampai 10 jadu keras banget terus kita lanjut ke sini jadi gua bilang di dalam mesin tepat terdapat kemudian sama achievement sekarang pindah kesini model cismon cismon disini namanya aku koladis ah apalah itulah gua ngapasih bahasin ispik itu di dalam profile ini ada vprint season season pas lo itu yang tadi itu terus sama reng sini ada yang unik kalau lu ngeran misalkan lu masuk top 5 sama gitu kan biasa lu nggak dapet apa-apa kan lu cuma dapet logonya doang logo di samping nama lu ke sebelah kiri di tab skor di in-game sekarang kan itu kalau main sampai skor sekian lu dapat reward gitu loh rewardnya tentunya bukan permanen harian bisa sih eh 30 hari gitu ah dan dapat beberapa item yang permanen contohnya kayak yang permanen banget tapi yang mau dapat permainan dan hilang-hilang spray dan ini yang akan poli-ol zombie mati terus respon ada logo ini yang beli itu naik atas segitu lah dan beberapa item hariannya nih yang ada yang spesial sih yang spesialnya itu kalau lu sampai masuk top 500 lu akan dapat medal lu kayak apa nanti kita lihat sendiri vprint sebetulnya saya mungkin buat kalian yang sering top 500 yang ngerti lah ya yang belum ngerti silakan dicoba gue di sini adalah pemeda seperti biasa tidak ada berubah dari tepat lainnya hanya ya paling beberapa beberapa pemeda yang ditutupin itu bukan karena emang nggak bisa didapat juga karena emang sulit boleh dapatin terus yang kedua di beberapa map eh di beberapa medal lu bisa dapet dua kali lah kok nggak capek dapet dua kali gitu yang jelas yang dapet dua kali itu pertama lu dapetin buat ininya apa namanya eh nama apa dapetin medal medal itu kan sama medal poinnya yang kedua lu buat dapetin achievement poin kecuali apaan sih atau itu masih biasa biasa nggak ada yang berubah gitu kan ini season gitu kan one word itu kan paling ada berapa beberapa beda tambahan nih kayak sentas eh Rek apa namanya medara yang tadi gue bilang dapat top top 500 bisa dapet ginian nah gitu cuma gitu doang terus yang tering gue bilang achievement point itu gunanya betapa sih achievement point gue belum pernah denger nih gue bebas itu eh achievement point gunanya buat beli beberapa efek spesial-spesial efek yang gak ada di speciality gitu yang gunanya buat memariahkan anak-anakun lebih memariahkan nama itu memariahkan keberadaan sama-sama main gitu kan terus tiba-tiba lu spray wah ini spray apaan sih terus nanya-nanya gitu kan wah keren orang ini spray gini kan gitu terus lempet oke tadi gue bilang yang warna hijau gitu yang bisa dilihat pas gua ngejelasin kesulitan di ngejelasin dulu nih gambar pobos nih gambar obron nih gambar burning gambar api gitu api 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 kebakar bagi mungkin nanti kalau ada orang yang pakai bisa kasih lihat ya ini seperti yang tadi gue bilang yang kalau zombie mati terus respon udah tampilan kayak gini juga ya yang ini gua belum tahu nih gua gua belum nyoba nih soalnya apa namanya selain achievement point gue terbatas gue juga ngomong nyoba gitu jadi gue mau ngeplan buat beli ini men bagus banget soalnya ketennya ya udah seperti biasa ini as-management yang ada di yang bisa lo dapet di mode-mode lainnya gitu loh misalkan ya kelima ke sepul berturut-turut gitu oke balik nih udah nih udah ya udah semua ya menurut gua ya kan ini mungkin DJ masih ada ya mungkin saya yang penjelasan gue dari gua tentang game ini orang kurang lebih mohon maaf buat lu yang enggak tahu dan mau tahu dan yang ngerti apa yang udah gua jelasin bisa kalian panggil di kalian komentar di bawah mungkin bisa gue jawab satu persatu dan enggak face responnya karena ya kesibukan gua yang yang masih sekolah gitu kan jadi nggak bisa setiap saat buat ngecek YouTube gitu kalau kalian mau cepet ya kalian DM gua aja gitu loh bisa kalian lihat di kolom deskripsi gua IG gua apa solo kalau minta fallback nanti gua fallback kok gabang apa-apa gitu sekian aja dari gua semoga apa yang gua jelasin dapat bermanfaat buat kalian tentang game ini dapat memberi pengodah baru 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 untuk game ini kurang lebih mohon maaf gua pamit dan diri dan ciu bye bye selamat menikmati